Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hekang, saya dari Biar Keuangan dan juga Kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengembangkan sebuah usaha di area digital seperti sekarang ini. Sekarang kita hidup di area digital, di mana seluruh benda maupun hal sudah berbentuk digital. Malah dari TV, handphone, maupun jam tangan sudah berbentuk digital. Area digital memiliki banyak manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita maupun kehidupan ekonomi kita. Masyarakat bisa menggunakannya untuk mengembangkan ataupun membuka sebuah usaha di internet. Selain itu, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa mengaksesnya selama 24 jam. Selain itu, jangkauannya pun sudah sangat luas, tidak hanya di suatu daerah maupun di berbagai daerah. Zaman sekarang, sudah banyak orang yang memanfaatkannya, seperti mengembangkan jasa ojek online, online shopping, maupun jasa tuji sepatu online. Sudah banyak toko online yang tersedia di internet, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kita bisa memanfaatkannya seperti dengan cara membuka sebuah toko di toko online tersebut, setelah itu kita memasukkan barang kita dan juga mulai menjajakannya. Untuk meningkatkan penjualan produk kita, kita bisa memasang sebuah iklan di internet. Dengan memasang sebuah iklan, itu akan membuat produk kita semakin terkenal dan juga penjualannya pun meningkat. Selain menggunakan toko online, masih banyak media-media lain untuk mengembangkan usaha kita, seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook, dan lain. Kita tinggal membuat sebuah account dan langsung mencantumkan emang HP kita, email kita, ataupun lain-lainnya. Tetapi, semua itu tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya kualitas sinyal yang baik. Oleh karena itu, pemerintah juga wajib berperan serta dalam meningkatkan kualitas sinyal di berbagai daerah. Yaitu dengan cara membangun infrastruktur, maupun jalan, menara, ataupun lainnya. Dengan dibangunnya infrastruktur, maka perekonomian akan berjalan secara efektif dan juga lancar. Sehingga kehidupan perekonomian di suatu daerah akan meningkat. Demikiannya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.